Dari selanjutnya, dari Ma'idai di sawah Lunto, Sumatera Barat, bagaimana caranya kita bisa mencari doa Allah tersebut, Ustaz? Selain kita sholat, puasa, zakat, infat, dan sirkah? Kalau kita ingin melihat dan mengetahui apakah Allah SWT rida kepada kita atau tidak, maka kita melihat kondisi dan keadaan kita. Kalau ketika kita melakukan amalan salih, kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan, kemudian kita bersemangat melakukannya, maka ini alamat Allah SWT rida kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita merasakan dan melakukan ibadah itu terasa berat, kemudian kita tidak merasakan kelezatannya dan semakin jauh dari Allah, maka ini menunjukkan Allah SWT tidak rida kepada kita. Dan ketika ini kita rasakan, jangan kita berputus asa. Kita harus segera memeriksa diri kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Mungkin kita sudah sholat, puasa, dan zakat, tetapi ada hal-hal yang menjadi penghalang. Kita tidak mampu mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut. Ya mungkin ada dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya, orang yang baik, orang yang beriman senantiasa muhaasabatun nafs. Ya mengevaluasi dirinya. Jadi dia memperbaiki istighfar kepada Allah SWT. Atau ia memeriksa antara dirinya dengan sesama manusia mungkin pernah berbual zalim. Yang menjadi sebab dia tidak merasakan kenikmatan ibadah yang ia lakukan. Seperti misalnya hubungannya dengan orang tuanya seperti apa. Karena kita tahu Nabi bersabda, Keridaan Allah daripada keridaan kedua orang tua. Jangan sampai kita pernah durhaka kepada mereka. Itu menjadi sebab ibadah yang kita lakukan itu tidak bermanfaat. Dan kita tidak merasakan azar dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Oleh karenanya indikasi yang paling utama apakah Allah rida kepada kita atau tidak. Lihat kondisi dan keadaan kita di dalam melakukan amalan salih. Dan di dalam meninggalkan kemaasiatan kepada Allah SWT. Wallahu'ala. Baiklah. Terima kasih.